Dari Yuni G, selamat siang. Saya Yuni dari Bali, mau bertanya tentang perkawinan beda agama, apakah laki dan perempuannya tetap ada agamanya sendiri, apakah akan terbit akta perkawinan? Maka apabila pertanyaan saya salah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Undang-undang perkawinan kita itu kan berdasarkan agama dan kepercayanya masing-masing. Tetapi di dalam praktek untuk pernikahan tidak bisa kemudian surat nikahnya itu yang satu dapatnya umpamanya dari KUA, kemudian yang satunya itu dapatnya dari gereja, kan tidak bisa begitu. Jadi kadangkala itu untuk dapat berlangsungnya sebuah pernikahan itu kedua belah pihak kemudian berembuk untuk memilih. Nanti kita nikahnya mau pakai agamamu atau agama saya, umpamanya disepakati agama saya saja menikahnya umpamanya melalui gereja. Dapatnya akta perkawinannya dari gereja. Kalau umpamanya memilih ikut yang kamu aja muslim, akta perkawinannya adalah dari KUA. Nah nanti setelah itu kemudian mau menjalankan agamanya masing-masing, itu ya terserah. Kesepakatan mereka, tetapi untuk perkawinan sah itu harus didasarkan pada satu agama yang mereka sepakati. Soal kemudian menjalankan agamanya masing-masing, silahkan, tidak ada pelanggaran hukum di situ. Tinggal kesepakatan ya Pak ya? Kesepakatan, mau pilih yang mana, mau diterapkan yang mana. Oke, sudah jelas ini Mbak Yuni yang mau menikah mungkin ya, semoga lancar pernikahannya walaupun beda agama. Ini ada tambahan dari Pak Bernard? Ya, menjadi sulit karena perkawinan diseret-seret ke agama. Kalau sudah diseret ke agama ya selesai. Ya sudah, ya sudah. Undang-undang kita membawa kepada agama. Cintanya dilibatkan oleh agama. Itu dihalari oleh agama, dikabatkan oleh agama. Sahnya sisal kalau dua-duanya menjalankan berdasarkan agama masing-masing. Cuma administrasinya menjadi sumber. Administrasi harus pakai satu agama. Oke, ya dirembuk ya Mbak Yuni, terima kasih atas pertanyaannya. Dan tadi sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Yosep. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertiwi Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersingkir